selamat menikmati hingga cabainya sendiri pun ikut terserang hama lalu bagaimana sih caranya melihat apakah tanaman kita ini terserang hama atau tidak apalagi kalau gejalannya belum muncul pada tanaman jadi langkah awalnya teman-teman tuh bisa mengamati pada sekitar tanaman apakah terdapat semut atau tidak karena semut dapat digunakan sebagai indikator adanya hama lain seperti api, trips, tungau bahkan kutub putih hal ini dikarenakan keberadaan semut ini erat kaitannya dengan hama lain tersebut karena semut dapat memperoleh asupan makanan berupa embun madu dari hama lain tersebut sehingga apabila terdapat hama lain pada tanaman kita pasti semut akan ikut berdatangan sehingga keberadaan semut dapat dijadikan indikator adanya hama lain tersebut nah ini bahkan akibat serangan hama yang cukup parah bunga atau calon cabai pun ikut rontok daun muda tidak berkembang dan daun tua rusak parah seperti ini dan apabila tidak segera diselamatkan tanaman pun pasti bisa mati ini adalah kondisi tanaman terong kita yang ikut terserang hama selamat menikmati selamat menikmati namun pesticida ini terbukti ampuh untuk mengendalikan hama jadi ikutin terus videonya karena nanti kami akan berbagi ke teman-teman semuanya hasil pengaplikasian dari biopesticida ini nah tadi kan sudah disinggung mengenai biopesticida jadi biopesticida itu adalah pesticida yang terbuat dari bahan-bahan alami contohnya dari kalaman yang diramu untuk mengendalikan hama tapi tentu saja bukan sembarang panamanya yang bisa digunakan pada pembuatan biopesticida kali ini kami menggunakan dua bahan yang pertama kulit bawang merah dan daun pepaya nah kedua bahan ini kami pilih karena kedua bahan ini yang memiliki kandungan yang dapat digunakan untuk mengenalikan hama bahkan membunuh hama yang pertama pada daun pepaya daun pepaya ini mengandung papain trafonoid, saponin, dan tanin sedangkan untuk kulit bawang merah kulit bawang merah ini mengandung squamosin dan juga asetogenin jadi sekarang kita akan langsung mulai saja membuat biopesticida nya ini bahan yang sudah kami siapkan ada kulit bawang merah 100 gram air dan juga daun pepaya 100 gram sekarang kita mempersiapkan dulu bahan-bahannya terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Yang ketiga adalah Senyawa saponin Saponin merupakan racun perut bagi hama Ketika racun perut ini masuk ke dalam tubuh hama Maka hama tersebut akan menggunakan energi Yang harusnya untuk pertumbuhannya Menjadi untuk mendetoks Atau menetralisir si saponin ini Di dalam tubuhnya Sehingga dia perlahan mati Bukan tumbuh dan berkembang Bahan yang kedua adalah kulit bawang merah Nah kulit bawang merah ini mengandung asetogenin Dimana asetogenin ini bersifat asin perut Jadi dia dapat membunuh si hama Dari dalam tubuhnya Ketika asetogenin ini masuk ke dalam tubuh Kandungan yang kedua adalah Squamocin Dimana squamocin ini dapat mengakibatkan Hama tidak dapat menyerap nutrisi yang dia makan Sehingga walaupun hama ini makan tanaman kita Hama ini seperti tidak makan Jadi dia lama-lama akan mati Karena nutrisi yang dia makan Tidak dapat diserap oleh tubuh Untuk tumbuh dan berkembang Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang kita mau lihat hasil penyemprotan pesticida nabati kita Pesticida nabati ini kita semprotkan 2 hari sekali di sore hari Kenapa sore hari? Yang pertama, supaya tanaman kita tidak mudah rusak Dan yang kedua, umumnya hama mulai beraksi di malam hari Jadi kita semprotkannya di sore hari Supaya di malam hari hama tidak dapat merusak tanaman kita Atau memakan tanaman kita Ini dia hasil penyemprotan pesticida nabati kita selama 1 minggu Pesticidanya kita semprotkan ke beberapa tanaman Tanaman pertama adalah tanaman cabai Sekarang tanamannya sudah mulai lebih baik ya teman-teman Pertama, kita bisa lihat di sini Bahwa bunga yang berhasil menjadi cabai juga sudah mulai banyak Tidak seperti kemarin Di mana kita bisa lihat banyak sekali bunga yang rontok gara-gara serangan hama Sedangkan sekarang sudah banyak sekali cabai yang bermunculan Yang menandakan bahwa bunga yang rontok mulai berkurang Dan bunga tersebut berhasil menjadi cabai Yang kedua, kita bisa amati pada ujung tanaman Ini adalah beberapa tanaman cabai kita yang kemarin kondisinya sangat memprihatinkan Di mana sebelumnya bagian ujung tanaman benar-benar gundul Daun muda tidak berkembang, kecil, mengkerut, bahkan rontok Sedangkan sekarang teman-teman bisa lihat di sini Bahwa bagian ujung tanaman sudah mulai tumbuh daun muda lagi Bahkan daun muda yang tumbuh bentuknya sudah lebih baik jika dibandingkan dengan sebelumnya Untuk daun yang sudah terlanjur rusak ini tidak masalah Karena nanti akan tergantikan dengan daun baru yang lebih baik Setidaknya, hama yang menyerang pada tanaman kita ini sudah jauh berkurang dari segi jumlahnya Sehingga apabila daun baru tumbuh, daun baru tersebut tidak akan rusak lagi akibat hama Tanaman kedua adalah tanaman terong Ini adalah hasil penyemprotan biopestisida kita pada tanaman terong Terlihat bahwa hama pada daun yang telah disemprotkan biopestisida jumlahnya jauh berkurang dari sebelumnya Tanaman ketiga adalah tanaman tomat Di sini dapat kita lihat bahwa hama yang berada pada daun yang kita semprotkan pesticida nabati menjadi kosong Hal ini menandakan bahwa pesticida nabati kita bekerja dengan baik Mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya Itu kok sudah pada berbunga tanamannya tapi baru disebut biopestisida Kesannya kayak sudah telat banget ya teman-teman Nah di sini tuh sebenarnya di awal pertumbuhan tanaman kita tuh baik-baik saja Cuman ketika memasuki musim penghujan saat ini Tiba-tiba banyak sekali hama yang menyerang tanaman kita Oleh sebab itu kita baru memberikan biopestisida ini Lalu kenapa sih di sini kita memilih biopestisida dibandingkan pesticida kimia yang pasti terkesan seperti lebih ampuh Alasannya adalah yang pertama biopestisida ini tuh memiliki banyak sekali keunggulan Pertama dia bersifat biodegradable atau mudah terurai sehingga tidak dapat mencemari lingkungan Yang kedua dia relatif lebih aman untuk manusia dan juga hewan ternak Karena residunya tuh mudah terurai di alam dan mudah hilang Dan yang ketiga dia tuh walaupun terbuat dari bahan alami namun cukup efektif untuk membunuh hama Yang keempat biasanya bahan-bahan biopestisida itu gampang ditemuin di sekitar kita dan harganya murah Yang kelima biopestisida untuk penggunaan dosisnya jika terlalu berlebih Dia tidak akan menimbulkan efek yang cukup sekilunggulan ketanaman misalnya mati dan terbakar dan lainnya Dan yang keenam pestisida nabati tidak mengakibatkan hama kebal Atau resistan Namun dibalik itu semua walaupun keunggulan pestisida nabati ini sangat banyak Namun penggunaan pestisida nabati itu harus dilakukan lebih telaten jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia Dan alangkah lebih baiknya jika pestisida nabati itu digunakan sebagai bentuk pencegahan saja teman-teman Ketika sirangan hama itu masih belum terlalu parah Meskipun di video kali ini ketika kami coba untuk diaplikasikan di tanaman yang sudah terlanjut parah Hasilnya pun juga tetap bagus, efektif dan manjur Semoga video kami kali ini bermanfaat bagi teman-teman Jika teman-teman ingin bertanya atau berdiskusi silahkan di kolom komentar kami terbuka untuk itu Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih